Pemirsa ruas jalan Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membentang mulai dari Kecamatan Muara Sabak Timur hingga ke Kecamatan Rantau Rasau Hancur. Antrian kendaraan pun kerap mengeluarkan akibat kondisi jalan yang sudah mengalami kerusakan parah tersebut. Kondisi hancurnya jalan Provinsi Jambi ini sudah lama dirasakan oleh masyarakat dan pengguna jalan di Kecamatan Muara Sabak Timur, Rantau Rasau, Nipah Panjang, dan Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kerusakan ruas jalan telah terjadi sejak lama. Upaya pembangunan pun telah dilakukan namun tetap saja mengalami kerusakan. Fisik jalan yang tidak kuat menahan beban kendaraan bertonase ditambah lagi gestur tanah bergambut membuat jalan yang menjadi urat nadi perekonomian masyarakat di Tanjung Jabung Timur itu hancur. Sejumlah masyarakat pengguna jalan menuturkan panjang jalan yang mengalami titik kerusakan parah mencapai 5 km. Kerusakan semakin bertambah memprihatinkan ketika diguyur hujan. Kerusakan jalan diperparah dengan banyaknya lalu-lalang angkutan kendaraan bertonase besar. Setiap hari puluhan truk PS bermuatan kelapa sawit hilir mudik di ruas jalan ini. Masyarakat berharap pemerintah Provinsi Jambi segera melakukan perbaikan. Masyarakat memberikan saran kepada pemerintah agar konstruksi jalan ditingkatkan dari aspal menjadi rigid beton. Hal tersebut disesuaikan dengan kondisi gestur tanah yang bergambut. Wah bukan sering lagi, tiap hari. Dimana nih kondisi jalan ini? Parah. Parah ya? Iya. Apa harapannya untuk pemerintah ini bang? Ya, tempatnya harus diperbaiki lah jalannya. Sering gak macet gara-gara jalan rusak? Sering macet. Sering ya? Penyebabnya apa bang? Hujan. Hujan? Ya, terus tadah juga sering langsor ke tepunya. Begitu ya. Druk-druk sawit juga bang ya? Iya. Siapa namanya? Wah ya kalau kondisinya udah parah banget ini ya bang. Panjang nih yang rusak seperti ini bang. Ada 4 kilo mungkin ya. 4 kilo ya. Menghambat dah bang dengan aktivitas abang. Iya yang jelas kalau musim hujan itu lebih parah harus hati-hati. Sering rebah juga sih kalau musim hujan. Apa penyebabnya ini bang? Penyebabnya kita kurang... Kendaraan mungkin ya. Kendaraan lah mungkin. Tanah juga ya. Sama gitu lah mungkin. Kondisi tanah ya. Iya. Ada dah bang keinginan untuk dicor nih bang? Biar apa? Wah ya jelas lah bang. Seperti yang sudah-sudah itu kan kita lewatkan enak. Kita bergedara. Eko Wijaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.